Kalau ada orang yang rajin, dapat uang lebih banyak dari yang pemalas, adil. Adil itu. Pemalas tapi mau kaya. Ada warisan. Jadi adil itu. Yang rajin, yang kerja keras, dapat lebih banyak dari yang pemalas, adil. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi siapa kami ini, Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong. Biarlah kuat kuasa roh kudusmu memampukan kami malam ini. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap orang yang datang dengan hidupnya yang tertuju pada firman-Mu. Sejauh suara ini terdengar, kau yang akan bekerja untuk kami mengerti dan melakukannya. Jauhkanlah penggoda dan pencobaan, supaya dalam namaimu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin Mari silahkan dulu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Shalom Dalam sukat cita kita di malam ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 yang sudah dapat katakan amin. Perlengkapan rohani, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenalkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju silahkan keadilan. Dan kakimu, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisa iman. Sebab dengan perisa itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoa lah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoa lah, supaya dengan keberanian, aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Selum. Kuat sedikit. Selum. Paulus meninggalkan jemaat di Ephesus. Padahal Paulus tahu, jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya kekuatan politik yang kuat. Tidak punya pengaruh sosial yang terlalu luas. Paulus meninggalkan jemaat. Padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Dunia medan? Medan. Karena medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang. Baik orang kota, baik orang. Baik orang pintar, baik orang. Baik orang beriman, baik orang. Baik yang cantik maupun. Senang sekali bilang jelek. Paulus mendefinisikan. Musuh ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Dua. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Dayak? Wih, keras. Musuh ada dua. Satu, musuh yang kelihatan. Dan yang kedua musuh yang? Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang. Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak? Kalau kita pegang pistol tinggal? Pegang batu tinggal? Pegang parang tinggal? Tinggal? Kalau tidak pegang apa-apa tinggal? Oh tahu juga, tahu juga. Yaitu kalau musuhnya kelihatan. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Tinggal bangku-bangku ini jemaat. Jemaat. Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau santet termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Di sini ada yang santet? Ada. Ada ikut dirija? Oh tidak ada? Oh iya. Sedara. Jemaat saya bilang bahwa Paulus menarik sekali ketika menggambarkan berita ini. Dia bilang, Kita sekarang ini berjuang ini lawan iblis ini. Apalagi iblis kerja tipu-tipu. Di sini ada yang tukang tipu? Ada. 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 Tidak ada. Jadi orang di kanan ini jujur-jujur semua ini. Ayo tepuk tangan dulu buat ini orang yang jujur-jujur ini. Luar biasa ini. Jemaat. Memang saya tanya dulu. Kemarin saya tanya di sana saja. Ini hari saya tanya di sini. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Boleh? Oh tidak boleh. Memang jemaat. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ada anak kecil satu. Satu setengah tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing dia minta tolong dia pun bapak kasih kencing. Tapi dia punya bapak ini karena pejabat di kampung dia punya bapak. Aduh pikir bagaimana ini? Akhirnya dia ajar dia buat anak. Adek. Kalau adek mau kencing adek kasih tau yang adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing dia datang bilang bapak. Bapak, bapak, adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak selesai. Satu saat dia punya bapak mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun. Dia punya om. 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 Yo. Adek mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu. Dia punya om bilang jangan-jangan deh ini sudah tengah malam jangan. Ini anak bilang om. Om kenapa? Adek mau menyanyi. Dia punya om bilang tidur-tidur orang di sebelah malam. Ini anak sudah tidak bisa lagi. Dia bilang om. Om adek sudah tidak bisa. Adek harus menyanyi. Dia punya om sudah kasihan. Dia punya om sudah nak. Kalau begitu adek menyanyi pelan-pelan dia om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing dia punya om punya telinga. Jemaat. Siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan. Tidak katakan. Benar katakan. Salah katakan. Menyanyi katakan. Kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit. Kan kesian itu om. Pendeta Yandi. Pendeta Yandi. Kami dikenaan ini kami tidak biasa tipu. Kami hanya pakai dua kata saja. Yaitu sebenarnya dan tapi. Eh kenapa kau tidak datang ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi. Asal tapi itu dia tidak datang. Eh kenapa kau tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang harusnya ikut ini acara. Tapi dia tidak datang terus kita tanya. Eh kenapa tidak ikut KPI? Terus dia bilang. Sudah. Saya sudah tahu kau punya maksud itu. Ini iblis kerja tipu jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut? Amin. Betul-betul. Awas setan dengar. Jemaat. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Aneh-aneh saja. Baik. Jemaat. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus pergi ke mana? Dia masuk penjara. Ke mana? Dia masuk penjara karena melakukan kejahatan serius. Tidak. Dia bunuh orang. Tidak. Curi. Tidak. Lalu dia masuk penjara. Karena apa? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya pada Tuhan Yesus. Mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Membuat dia masuk penjara. Ini sebuah kenyataan yang berbeda dengan banyak kerinduan orang percaya. Ada banyak orang Kristen pikir. Kalau percaya Tuhan itu jalan aman. Mulus seperti jalan tol. Tidak ada masalah. Kalau percaya Tuhan Yesus itu kepala sakit. Tinggal tunjuk begini. Baru bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas kooperasi datang. Di Palangka Raya kenal petugas kooperasi? Harian atau mingguan? Biar kita berdoa orang tidak usah datang-datang di kita punya rumah. Petugas kooperasi datang kita berdoa Tuhan kasih keliru dia. Jemaat. Justru waktu mau percaya Tuhan Yesus itulah dia masuk penjara. Sekarang saya tanya. Semua disini percaya Yesus? Amin. Amin. Mantap. Yes. Sudah siap? Masuk penjara. Ulang-ulang ini semua percaya Tuhan Yesus. Kenapa suara turun? Ini percaya Tuhan Yesus. Amin. Betul. Siap. Masuk penjara? Siap. Saya tanda saudara nanti. Oke. Nah jemaat. Sudah. Belum makan. Jemaat. Sudah. Waktu dia di penjara itulah. Waktu dia di penjara itulah. Tiap hari dia lihat ini tentara-tentara pakai pakaian begitu. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pakai gambaran itu untuk menasehati jemaat kecil di Efesus itu. Dia kasih tahu. Jemaat. Dia bilang. Pakilah ikat pinggang yang namanya kebenah. Ikat pinggang namanya? Jangan cepat-cepat. Kebenah. Ulang-ulang. Ikat pinggang namanya? Jemaat. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti. Tapi kalau dua kata yang sama ini. Sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda kan? Sekarang saya mau tanya. Hari ini kita ikut KPI dikanaan kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kebenaran. Amin. Saya kira kebetulan. Ini kebenaran ya. Mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kalau surga Tuhan siapkan bagi kita kebenaran atau kebetulan? Tentang Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara pecakong sini. Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Nah itu toh. Terima dulu kita punya diri. Zaman sekarang ini coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan. Dan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana? Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemuti maaf di wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi dan saudara terima. Dia maat. Kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Betul? Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan, seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berhutbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami, adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Hei, bisa begitu pendeta? Iya, rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu nikmat lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang. Sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sasa-sasa sayang. Mantap. Jangan gelisah dulu. Terima dulu kita. Jemaat. Kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan. Coba istri tidak usah jawab, biar suami yang jawab. Oke, baik. Jemaat. Pakailah ikat pinggang yang namanya apa? Jangan cepat-cepat. Ikat pinggang namanya? Jemaat. Tahu ikat pinggang? Tahu. Ada pakai ikat pinggang? Nah, kita pakai ikat pinggang supaya apa? Supaya apa? Supaya? Saudara ini pikir terlalu ribet. Pakai ikat pinggang supaya kasih kuat celana tuh. Kenapa begitu? Tentara-tentara Romawi itu, mereka pakai ikat pinggang, supaya mereka dapat menyerungkan pedang di dalamnya, dan mereka bergerak dengan bebas. Bergerak dengan? Saudara bayangkan musuh datang dari sana, dia mau bergerak atau tarik celana? Bergerak atau... Jadi jangan kacau dengan itu, pakai ikat pinggang yang namanya? Kebenaran. Banyak orang Kristen, merasa kalau dia tinggal dalam kebenaran. Padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya tiga dimensi. Berapa? Berapa? Satu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Apa? Legalitas. Apa? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak setuju. Legalitas yang dibangun di atas pulinya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Harus ikut aturan. Jemaat. Disini ada yang biasa langgar-langgar aturan. Kenapa mulai macam lebah? Eh, ikut aturan. Eh, jemaat. Jemaat Ephesus yang kecil itu, ikut aturan saja, diorang cari orang punya kesalahan. Apalagi kalau, jadi suruh ikut aturan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Sudah lunas. Ya memang mesti beli sampai lunas. Naik motor itu, kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, ada operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Kenapa berani? Tapi coba, SIM tidak ada, STNK tidak ada, kaca spion tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi berani masuk? Kenapa tidak berani? Tapi kan saudara-saudara, om polisi kan? Makanya ikut aturan, SIM, STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Diorang operasi di situ, kita pergi, sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, eh, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Kemarin saya kasih contoh, di sini ada yang ASN, ini subvensiun semua, kerja di kantor, biasa masuk jam berapa? Jam 1? Jam berapa? Jam? Jam 7. Kalau jam 7, kita pergi jam setengah 7. Kan cara jalan santai toh? Halo selom semua, selamat pagi, mantap, ada suka cita? Itu kalau pergi setengah 7, masuknya jam 7. Tapi toh bakal, kantor jam 7, kita pergi setengah 12. Bisa bilang, selom semua, bisa begitu. Itu dia jalan saja, di kota Tura. Amin? Aman? Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan, ada integritas di situ. Orang begitu. Kami diskusi tentang ilmu berhutbah, orang tanya saya, Pendeta Yandi, yuh, khutbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud? Khutbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khutbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air? Khutbah yang baik itu, bicara apa? Ya, lakukan itu. Jangan omong lain, buat. Ada orang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya, kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan aneh dia kan? Ini lain. Ada orang kelainan di pelangkar raya? Ada kok tidak? Sudah mati? Itu moralitas. Eh, jemaat. Paulus ucapkan dengan kalimat yang indah sekali. Karena itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk, dan bukan untuk, jemaat. Ingat, tidak semua senyum tulus. Langsung iya. Kita datang, kita bilang, selum, selum. Kita lewat, bersih parwit. Padahal kalian lihat. Harus tulus, tuh. Saya khutbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa, atau lihat dekat, tetap cantik. Dua orang pakai pakaian, bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan, tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini, macam tidak mau pulang. Macam mau lihat, lihat terus, dorang begini. Kita baru naik di tangga terakhir, begini. Dengan santun sekali, mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Terus saya tanya di orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Jadi, sedara-sedara, itu mesti dari moralitas yang benar, berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata, pasti berdoa? Itu kan? Iya. Ini di kota, kami di kampung itu, hari pasar, satu minggu, satu kali. Di kesempatan itulah, ada yang beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Lalu dia mau pakai kemana, itu baju merah, rok hijau, sendal. Mau kemana, yang banyak orang bisa lihat dia. Satu-satunya tempat adalah, gere. Maka semua sudah duduk, baru dia pakai, dia punya baju, merah. Rok, sendal, tiba-tiba dia, yang begitu ada di kenaan, ada di kenaan yang begitu. Saya hanya tanya saja, saya tidak, ketiga, kebenaran itu punya dimensi, kebenaran itu punya dimensi, sosial, apa? Sosialitas, KPK-an, untuk turut mengambil bagian, dalam penderitaan orang lain. Solidaritas, kenapa saya harus solidar, dengan orang lain, karena Tuhan Yesus, lebih duluan solidar, dengan saya, peduli dengan saya. Amin. Kadang-kadang kita punya solidaritas, dalam gereja itu bermasalah. Demat, pernah belanja di sualayan, pernah tawar di sualayan, kenapa saudara tidak mau tawar? Kenapa? Pemilik sualayan itu orang kaya, atau orang miskin? Beli di orang kaya, tidak tawar. 99.900, dia ambil 100 ribu, dia kasih, orang mau kasih kembali permensa, dia bilang, kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu, kau dapat. Tapi kalau pagi-pagi, ada orang-orang tua, nenek-nenek, jual sayur, tawar kau tidak? Itu nenek itu susah sekali, mungkin pulang jual sayur, dia sudah mati. Tawar kau tidak? Tawar kau tidak? Itu penawaran itu mengerikan. Dua orang tanya, nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. Nenek bilang, 3.000. Dia sengaja kaget, 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, bawa gratis saja ibu, bawa saja, tidak usah tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang terlalu betul. Di sini ada yang biasa tawar-tawar sayur. Ada. siapa punya istri, jujur saja, jujur saja. Ibu-ibu, bersedia atau tidak, besok tawar sayur terbalik dari itu, terbalik dari itu, boleh? Besok ada orang jual sayur, tanya, ibu, sayur berapa? Terus dia bilang, 3.000. Kasih tahu, maaf ibu, jangan 3.000. Boleh 1.000? 3.000? Kalau ada yang berani tawar sayur 3.000, jadi 1.000? 3.000? Hanya 3 kemungkinan. kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi kemungkinan yang kedua mungkin makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila dia. Jadi kita yang tentukan kita di satu, dua, atau? Saudara, jemaat kecil, orang menindas mereka secara masif dan sistematis. Kalau kepedulian di antara kita tidak ada, tidak bisa. Saya protes, banyak ini, ini panitia hari raya, direjawi di gereja kami. Saya protes, protesnya begini, di diakonia karikatif, yang bagi-bagi beras itu. Mereka pergi catat semua orang tua yang sudah tua-tua itu. Eh orang tua memang sudah tua. Tata semua orang yang datang di gereja. Sampai gereja terus ada pengumuman. Bagi para penerima diakonia, supaya dapat bersabar sebentar setelah ibadah ini, akan dilaksanakan pembagian diakonia. Yang sehat-sehat semua sudah pulang, mereka kasih tinggal ini orang tua semua. Baru mulai panitia dengan gayanya mulai panggil, Nenek Manobe. Nenek Manobe kan dia sakit, jadi dia darang lagi. Datang berdiri di depan lagi, dorang ambil beras, ambil minyak goreng, kan taruh di satu tempat. Kasih Nenek. Nah Nenek sudah setingga mati. Baru dia bilang, Nenek-Nenek kita foto-foto dulu, kita foto dulu. Jemaat. Kalau antar ke rumah, bisa ku tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah, bisa ku tidak? Kalau bisa, kenapa saudara panggil saya punya Nenek datang di sini? Kalau terjadi apa yang saya punya, Nenek saudara bertanggung jawab? Solidaritas itu harus dilakukan betul-betul seperti kita dalam gereja. Kita orang terbatas semua, kalau satu tidak perhatikan yang lain bagaimana? Amin. Oke, ikat pinggang namanya? Yang mau cepat-cepat itu kenapa? Ulang, ikat pinggang namanya? K-B-N-A-R-A Kedua, Pakailah baju sirah yang namanya Keadi Baju sirah namanya? Paulus ingin mengatakan Kebenaran dan keadilan itu tidak boleh berpisah Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ Di mana ada keadilan, kebenaran mesti ada di situ Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda Keadilan dibutuhkan untuk apa sih? Keadilan dibutuhkan untuk apa? Supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu Maksudnya begini Saya punya papa, saya sebut bapak kandu Saya punya istri, punya papa, saya sebut mertua Kalau saya ambil seratus ribu kasih saya punya bapak kandung Adil Kalau saya ambil seratus ribu kasih saya punya mer Supaya waktu saya kasih seratus ribu di bapak kandung istri lihat Dan istri marah-marah Kau kenapa kasih kau punya bapak uang? Tanpa saya bicara Dia punya orang tua yang bilang begini Kau jangan marah kau punya suami Karena dia juga kasih saya seratus ribu Tuduhan menjadi palsu Tuduhan menjadi palsu Jemaat Jemaat Itu jemaat Ephesus itu Mereka beribadah Orang omong-omong Dua orang Itu manusia itu ada ibadah dengan roh apa itu? Tidak usah balas Lakukan saja sesuatu dengan adil Jemaat Pernah orang bicara saudara punya nama Pernah orang omong-omong saudara punya nama Dan dia omong itu tidak benar Pernah Saudara sakit hati Lalu saudara bikin apa? Mau bunuh dia Atau saudara bikin status di facebook Kalau tidak tahu tentang saya Jangan bicara macam tau-tau Itu yang saudara Lakukan saja dengan A Pendeta mau jelaskan bagaimana Dengar ini Jemaat Keadilan itu bukan sekedar berbagi sama saja Ruti ada empat Kita ada empat Bagi untuk masing-masing dapat Itu bukan sekedar itu saja Keadilan itu juga berarti Kalau engkau menuntut hak Laksanakan apa? Laksanakan apa? Laksanakan apa? Adil Jangan sampai kita tuntut hak Tapi tidak mau laksanakan kewajiban Tidak adil kan? Tidak adil Adil itu juga berarti begini Kalau ada orang yang rajin Dapat uang lebih banyak Dari yang pemalas Adil Adil itu Pemalas tapi mau kaya Ada warisan Jadi adil itu Yang rajin Yang kerja keras Dapat lebih banyak dari yang pemalas Adil 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 juga itu berarti begini Kalau kita sudah berdoa Minta berkat-berkat jasmani dari Tuhan Jangan lupa minta berkat-berkat apa? Rohani Adil Jangan mau yang jasmani saja Yang jasmani itu akan Selesa 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 Saudara takut omong selesai Yang jasmani itu akan Selesa Yang menyertai kita itu yang rohani Hei jemaat Beredar di grup-grup WA itu bilang begini Kalau sudah umur 50 tahun Cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting lagi Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstick dan bedak Waktu kita baru umur 20-30 tahun Itu rasa ini kinclong sekali begini Sudah 50 Meleleh ini Meleleh Mau perawatan bagaimanapun Saya punya teman Kami SMA Dia tato guns and roses punya lambang disini Yang ada orang Wangku kaki sambil melukis itu Tinta bagus Kulit bagus Kontrasnya dapat Eh gak gak sekali Itu umur 17 tahun Waktu dia umur 43 tahun Dia sakit Dan kami pergi lihat dia Saya sedih Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi Sudah seperti orang menyembah Turun Mau jaga bagaimana tidak bisa Ibu-ibu Kalau ada yang datang bilang begini Ibu umur berapa Terus ibu bilang 50 Dia sengaja kaget 50 Macam 35 Jangan percaya Jangan percaya Jangan percaya Jangan percaya Masa Masa umur 50 Sama dengan 35 Nah yang 15 Dimana Kalau ibu jalan dengan Ibu punya anak nona ini Anak perempuan Orang tanya bilang Ini siapa sayang Yang ini siapa sayang Ini siapa Ini saya punya anak perempuan Yang pertama Dia sengaja kaget Anak perempuan Macam kakak ade Jangan percaya Jangan percaya Masa mama dengan anak Macam kakak ade Mama dengan anak Kalau macam kakak ade Itu hanya dua kemungkinan Kemungkinan pertama Dia punya anak nona Punya wajah terlalu tua Makanya beda tipis Dengan dia punya mama Atau kemungkinan kedua Mungkin dia punya mama Menikah terlalu muda Enam tahun senikah Akhirnya Yang jasmani akan selesai Umur berapa tadi? Umur berapa? Umur 60 tahun Ada jabatan Atau tidak ada jabatan Sama saja Supensiun ASN, TNI, Polis Perusahaan itu Kasih pensiun orang Umur sekitar 60 tahun Waktu kita masih aktif Itu kita datang Orang bisa Siap laksanakan Hormat lanjutkan Itu aktif Aktif Kalau sudah pensiun Mau pergi terima Taspen apa begitu Anak yang baru honor Tiga bulan ini Lihat kita dari jauh Saya baru bilang Pak tua Ada sehat Orang tua yang supensiun Beberapa orang kan sedikit Stres Kesepian di rumah Duduk-duduk hari Jumat Saya mau pilihat Anak-anak dulu di kantor Biar kita pergi Pergi dengan semangat Sampai sana Yang kerja di kantor Lihat kita Sampai orang bilang Setan Pensiun Umur 70 tahun Rumah besar Atau rumah kecil Sama saja Apalagi rumah tingkat Sampai tongkat Mau naik lantai lantai dua Dengan begini Hanya kamar sepotong Umur 80 tahun Kalau Tuhan izinkan kita Umur panjang Bahkan kaya Atau miskin Pun sama saja Tidak mungkin lagi Beli daging babi Dua kilo makan sendiri Tidak mungkin Kolesterol Asam urat Diabet Darat tinggi Gigi tidak ada Mau apa Orang lain masih kunyah Kunyah daging Kita tidak kunyah lagi Kita seperti mall saja Dia punya rasa Suhabis Jadi saudara-saudara Tidak usah gaya-gaya Yang adil itu adalah Jangan hanya yang jasmani Yang rohani Itu juga dibuat dia menjadi seimbang Begini Sudah dua Ikat pinggang namanya Baju siran namanya Terus dia lanjutkan Pakailah sepatu Pakailah kasut Pakailah sendal Yang namanya Kerela Itu tentara rumah Kau sudah pakai Kau punya sepatu itu Mau injak batu Masuk Durika Sungai Masuk Memang bikin sesuatu Kau tidak rela Tidak bisa Mesti re Re Orang disini Rela semua Suara hilang Sudah saya tanya lain Jemaat Pernah putus cinta Ulang-ulang Kita kalau putus cinta Dan tidak rela Itu kita bisa sakit hati Dari tamat SMA Sampai mati Karena itu Laki-laki Kasih naik foto Dengan dia punya Tante Kita yang tersinggung Kita bisa capture Itu foto Lingkar merah Itu tante punya kepala Anak panah merah Tunjuk di mata Kita messenger Dia bertanya Siapa itu Sakit hati Re Re Bisa Saya lihat sudah Tapi bukan itu yang Paulus maksud Dia kasih tahu Lebih sedikit Kerelaan Memberitakan Injil Damai sejahtera Kerelaan apa Memberitakan Injil Pekabaran Injil itu Harus disampaikan Dengan rela Masih banyak orang Kristen berpikir Pekabaran Injil itu Pekerjaan para pendeta Pekerjaan para penatua Diakin Urus sekolah minggu Banyak orang pikir Yang penting kita pergi Ke gereja Cukuplah Yang penting Tidak ada masalah Dengan ipar Cukup Disini ada masalah Dengan ipar Dengan mertua Saya lihat Saudara ada Mertua ini Mesti rela Pemberitaan Injil Injil itu Jemaat dengar ini Ini pengajaran serius Injil itu Berita Pembebasan Injil itu apa Kalau saudara baca Perjanjian lama Saudara menemukan Kata ini Celakalah 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 Tapi waktu saudara Baca tentang Berita Kedatangan Yesus Tuhan Yesus Dilahirkan Melayani Mati Bangkit Naik ke sorga Roh kudus Dicurahkan Celakalah Kita tidak temukan Kita hanya temukan Kalimat ini Jangan takut Jangan takut Jangan takut Jangan takut Itu Injil Saya melayani Kalau pergi doa Orang sakit Orang tua yang sakit-sakit Itu di rumah sakit Saya bilang Oma Yuk Kita berdoa Oma Yuk Tapi pendeta Doa Habis Oma Mati Tapi Oma Mati Masuk Sorga Terus kita Jelaskan Habis Jelaskan Pendeta Mati hari ini Atau besok Sama saja Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Bahkan Di lorong-lorong Kematian Orang Mau Bangkit Supaya Kalau ada anak muda Datang ke saya Ini anak muda Datang bilang begini Mau tunjuk mana Yang muda Ada anak muda Datang bilang Saya Pendeta Yandi Saya rasa Saya ini manusia Paling berdosa Saya bilang Ada Pendeta juga Orang berdosa Tapi jangan takut Kasih Tuhan Lebih besar Dari kita dua Punya dosa Injil itu Dia punya Bayangkan Kalau ada anak muda Datang kasih tau saya Pendeta Saya rasa Saya manusia Paling berdosa Iya Saya lihat Engkau punya muka Ini muka berdosa Engkau ini Kalau tidak bertobat Kaki tangan Akan patah buang semua Ini berita Apa ini Jemaat Semoga ini Tidak ada di kanaan Ada banyak Gereja Suka kasih takut Kasih takut orang Ada banyak Pendeta Suka kasih takut orang Itu bukan Injil Menjelang Pasca Dua orang pergi Putar film Neraka Di kampung Orang kampung Nonton film Neraka Aduh Pendeta Aduh pendeta Neraka Saya tidak pusing Dengan neraka Kenapa pendeta Karena saya masuk surga Tapi pendeta Minimal pendeta Mesti tahu Saya tidak tahu Juga tidak apa-apa Karena kalau saya masuk surga Bukan karena Kita takutan hukuman Di neraka Saya masuk surga Karena Tuhan Dan Yesus Mati Bagi saya Disini ada yang biasa Kasih takut Kasih takut Itu pembebasan Amin Pembebasan Jemaat Lebih Lebih spesifik Ibu-ibu Kasih makan Anak umur Dua tahun Itu gampang Kan susah Susah kan Kenapa susah Lari-lari dia kan Kita kejar Kejar Terus begini Kejar Sudah setengah jam Terus Ibu-ibu bilang Ini anak Tidak bisa mengerti Orang tua sedikit Anak umur Dua tahun Suruh mengerti Dia punya mama Yang 38 Ibu-ibu Anak-anak Kalau tidak mau makan Jangan kasih takut Kasih takut Dia Omong baik-baik Sayang Ayo makan Sayang Ayo Biar sehat Ini anak Tidak mau makan Makan-makan Itu aja Om Itu orang Ini anak Besar Dalam Kita Takutan Disini ada Yang biasa Kasih takut Anak Ingat Kita sudah Tua Itu anak Sudah Dewasa Dia Kasih Takut Kembali Kita Apa yang Kamu Tidak Mau Orang Perbuat Kepadamu Jangan Coba-coba Perbuat Kepada Suami Istri Oh disini Oh disini semua Bujang Suami Istri Kalau malam-malam Anak yang dua tahun Tadi belum bisa Tidur Jangan 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 Takut Dia Kasih Tau Dia Baik-baik Adek Ayo Bobo Sayang Tidur Biar besok Pagi Bangun Lebih Tempo Lebih Seto Sayang Ayo Adek Bobo Adek Belum Bobo Papa Mama Bobo Duluan Ini Anak Belum Mau tidur Dia punya Papa Mama Sepakat Kasih Mati Lampu Lampu Sudah mati Dia punya Bapak Pelan-lahan Keluar Dari pintu Belakang Menuju Jendela Kamar Sampai Di jendela Kamar Dengan Sangat Yakin Dia punya Bapak Garuk Jendela Dia punya Mama Sengaja Kaget Itu Om Om Adek Sudah Bobo Om Ini Keluarga Tipu Tipu Di Pelangkaraya Ada orang tua Model Begitu Injil Itu Pembebasan Jemaat Jemaat Tuhan Yesus Datang Itu Tuhan Yesus Datang Dia Tidak Bertanya Bila Ada Berapa Gerija Sudara Bangun Dia Tidak Tanya Berapa Kali Kamu Menyanyi Tapi Dia Tanya Ada Berapa Jiwa Yang Kau Datang Pada Tuhan Berapa Harga Satu Jiwa Satu Waktu Tuhan Yesus Kasih Tinggal Ribuan Orang Yang Baru Saja Dapat Mujisat Lima Roti Dan Dua 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 Pergi Ke Gerasa Di Gerasa Tuhan Yesus Berjumpa Dengan Satu Orang Yang Kerasukan Legion Kerasukan Legion Berarti Itu Orang Ada Roh Jahat Masuk Di Dia Roh Jahat Sebanyak 6.000 Roh Jahat Berapa Ribu Kita Punya Teman Penatua Hanya Satu Roh Jahat Dia Punya Otak Saja Kita Pusing Ini 6.000 Ini Orang Terlalu Jahat Ini Bagi Orang Lain Dia Jahat Bahkan Bagi Dirinya Sendiripun Dia Jahat Dia Pukul Pukul Dia Punya Diri Pake Batu Jahat Kan Manusia Seperti Ini Beberapa Orang Yang Lebih Baik Dia Mati Tapi Tuhan Yesus Tidak Tuhan Yesus Pergi Ketemu Dia Waktu Tuhan Yesus Mau Turun Dari Perahu Roh Jahat Itu Bila Begini Yesus Anak Allah Yang Hidup Apa Urusan Dengan Rupa Rupanya Roh Jahat Juga Mengenal Nama Yesus Jadi Kalau Orang Kristian Baru Mengenal Nama Yesus Saja Kita Belum Lebih Hebat Dari Roh Jahat Karena Roh Jahat Juga Kenal Nama Itu Dan Ketakutan Injil Markus Mencatat Di Daerah Itu Ada Penjaga Penjaga Babi Menjaga Babi Kira Kira 2000 Ekor Roh Jahat Meminta Untuk Masuk Ke Babi Babi Itu Tuhan Yesus Biarkan Masuklah Roh Jahat Itu Kedalam Babi 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 Terjun Kedalam Juran Dan Matilah Berapa Ribu Ekor Para Penjaga Babi Itu Kehilangan Pekerjaan Mereka Mereka Pikrasi Tau Orang Di kampung Datang Usir Tuhan Yesus Apakah Tuhan Yesus Tegam Membuat Orang Kehilangan Pekerjaan Tidak Tidak Sama Sekali Tapi Kalau Tidak Kenapa Tuhan Yesus Biarkan Ada Dua Ribu Ekor Babi Mati Jawabannya Begini Dalam Struktur Budaya Yahudi Babi Itu Haram Orang Yahudi Tidak Makan Daging Tapi Yang Haram Ini Orang Pilihara Dua Ribu Ekor Sementara Ada Satu Jiwa Hampir Benasa Mereka Biarkan Itu Yang Yesus Malam Alangkah Lebih Baiknya Ada Dua Ribu Ekor Babi Mati Daripada Ada Satu Jiwa Binasa Dan Untuk Jiwa Itu Saudara Harus Re Pendeta Coba Sekarang Hitung Kalau Babi Satu Ekor Harga Empat Juta Kali Dua Ribu Coba Yang Sekolah Angkat Tangan Oh Ini Semua Pensiunan Empat Juta Kali Dua Ribu Yang Biasa Judi Online Angkat Tangan Empat Juta Kali Dua Ribu Delapan Meliar Rupiah Harga Satu Jiwa Yang Hampir Binasa Itu Pernah Kekanaan Alokasi Lapan Meliar Untuk Pekabaran Indil Pendeta Dan Siapakah Orang Gila Itu Orang Gila Itu Kemungkinan Besar Kita Punya Suami Eh Pendeta Ini Yuk Ada Ibu Ibu Cantik Cantik Datang Gereja Jalan Sendiri Pendeta Tanya Ibu Kenapa Sendiri Mana Suami Terus Pendeta Tahu Sendiri Ini Tanda Apa Ini Tanda Sudah Tahu Dia Begini Kenapa Mau Ambil Resiko Ada Banyak Bapak Bapak Pemala Segeri Kenapa Ini Malam KPI Lebih Banyak Mama Mama Daripada Bapak Bapak Ini Mama Janda Semua Ada Bapak Bapak Waktu Masih Muda Suka Jemput Dia Punya Pacar Pergi Ke Gereja Sudah Menikah Bapak Tidak Datang Lagi Istri Pergi Sendiri Terus Kita Bapak Kenapa Waktu Masih Muda Rajin Sekali Jemput Pasangan Sekarang Aku Kasih Tinggal Istri Pergi Sendiri Terus Dia Bila Pendeta Waktu Pendeta Kasih Nikah Saya Dengan Ibu Kami Dua Telah Menjadi satu Jadi Istri Kalau Sudah Pergi Itu Sama Juga Dengan Saya Sudah Adi Oh Jadi Memangnya Kalau Istri Sudah Makan Sama Dengan Suami Sudah Makan Tadi Malam Saya Bila Jemaat Masuk Surga Itu Seperti Pergi KWC Tau WC Tidak Bisa Diwakilkan Masing Masing Mesti Pergi Sendiri Tidak Mungkin Saya Tanya Kakak Yo Kemana WC Titip Tidak Bisa Itu Urusan Personal Itu Nah Itu Harus Disampaikan Dengan Relah Amin Tau Jadi Injil Yang Pertama Adalah Mati Masuk Saya Punya Pengalaman Perkabaran Injil Banyak Saya Menginjil Yang Dua Ini Saya Suka Cerita Dimana Mana Saya Pulang Pelayanan Dari Atambua Perbatasan Indonesia Timur Leste Naik Bis Bis Yang Jalan Malam Itu Bis Punya Lari Terlalu Saya Duduk Dengan Satu Laki Laki Kami Dua Umur Kurang Lebih Sama Ini Bis Lari Terlalu Cepat Saya Lihat Dia Takut Dia Tidak Bisa Tidur Saya Tidak Bisa Tidur Terus Saya Tanya Dia Saya Bidang Bu Bu Itu Panggilan Dntt Untuk Laki Laki Yang Sedikit Lebih Bu Kira Kira Kalau Terbalik Dan Kita Mati Bu Yakin Masuk Surga Kau Tidak Dia Selihat Dia Ada Takut Ini Saya Bila Bu Saya Dulu Takut Begitu Tidak Tau Mati Masuk Surga Kau Tidak Tapi Waktu Saya Sudah Tau Tuhan Yesus Lahir Untuk Saya Mati Untuk Saya Bangkit Untuk Saya Naik Ke Surga Untuk Saya Sekarang Saya Yakin Mati Dimanapun Kapanpun Dengan Cara Apapun Saya Yakin Pasti Masuk Surga Dia Bilang Bagaimana Kakak Bisa Yakin Begitu Kakak Kita Semua Orang Berdosa Kita Mau Buat Bagaimana Masuk Surga Untung Tuhan Menyelamatkan Kita Lantas Dia Bilang Kalau Begitu Tolong Berdoa Buat Saya Kami Dua Berdoa Di Atas Bis Itu Mesti Dilakukan Dengan Relah Kedua Saya Pulang Pelayanan Dari Satu Tempat Namanya Kaineno Di Pedalaman NTT Harus Lewat Satu Ibu Kota Kecamatan Namanya UN Lassi Berjarak Sekitar 50 Kilometer Dari Kota Soe Hari Kira-kira Setengah 7 Malam Itu Daerah Perbatasan Ada Satu Kelompok Perampok Itu Nama Tegu Itu Kadang-kadang Rampok Kita Punya Rumah Kasih Kabar Kami Mau Pergi Ada Satu Nona Kerja Di Plan Internasional Dia Mau Pulang Ke Soe Tapi Hari Sudah Malam Dia Agak Takut Mungkin Dia Tunggu Kalau Ada Orang Lewat Bisa Sama-sama Terus Dia Dengar Ada Bunyi Motor Menuju Dia Dan Itu Saya Pas Sampai Di depan Mungkin Dia Takut Saya Lewat Dia Lompat Keteng Jalan Dia Bila Begini Kak Saya Dalam Hati Kak Ini Malam Makanya Dia Bilang Kak Kalau Siang Dia Bilang Sudah Sudah Manfaatkan Manfaatkan Malam Itu Waktu Dia Bilang Kak Saya Langsung Bilang Iya Dek Biar Berimbang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Dia Semangat Kak Terus Saya Bilang Kok Om Dengan Eh Jemaat Pekabaran Injil Dimulai Dari Sebuah Persahabatan Makanya Saya Bilang Iya Dek Bersahabat Kalo Jemaat Dia Lanjut Kakak Mau Ke Soe Iya Boleh Kita Sama-sama Saya Bilang Kenapa Tidak Maka Kami Dua Jalan Sama-sama Tapi Pakai Motor Beda Saya Bawa Motor Sendiri Sebelah Kiri Dia Agak Tengah Tiga Kilometer Kami Jalan Ada Orang Bawa Kendaraan Bawa Motor Lari Kencang Dari Belakang Dia Kaget Ini Orang Sudah Lihat Dia Marah Saya Bila Dia Non Orang Bawa Motor Begitu Itu Kalo Dia Celaka Mati Masa Sorg Aku Tidak Ini Nona Bilang Ya Macam Begitu Tidak Masuk Itu Tidak Masuk Terus Saya Bilang Tapi Kalo Nona Yang Celaka Mati Masa Sendiri Tidak Punya Keyakinan Surga Saya Tau Dia Punya Masalah Saya Bila Dia Non Kakak Juga Dulu Begitu Kakak Takut Mati Mau Gimana Tapi Waktu Kakak Tau Tuhan Yesus Lahir Untuk Kakak Bangkit Melayani Mati Untuk Kakak Bangkit Untuk Kakak Naik Surga Untuk Kakak Sekarang Kakak Yakin Mati Dimanapun Kapanpun Dengan Cara Apapun Kakak Yakin Kita Manusia Ini Orang Bisa Lihat Kelihatan Kita Orang Baik Di Luar Tapi Di Dalam Kita Punya Perasaan Pikiran Banyak Dosa Untung Tuhan Yesus Selamatkan Kita Dibilang Betul Kakak Boleh Berdoa Kasih Saya Kami Dua Berdoa Di Atas Motor Sambil Motor Jalan Tapi Kami Dua Tidak Tutup Mata Berani Kami Dua Tutup Mata Pasti Kami Dua Se Kalau Ngomong Orang Ini Saudara Semangat Sekali Kami Apa Yang Pendeta Mau Bilang Itulah Pekabaran Injil Yang Harus Kita Sampaikan Dengan Relah Harus Banyak Orang Bilang Kita Tidak Tahu Memulai Dari Mana Bikin Orang Tersinggung Lagi Sudara Tahu Sinode Sinode Di Indonesia Lebih Dari 400 Sinode Terdaftar Kementerian Agama Republik Indonesia Hasil Dari Pekabaran Injil Belum Tantu Kecil Satu Sampai Dua Persen Hasil Pekabaran Injil Selebihnya Perpindahan Jemaat Tersinggung Disini Pindah Disitu Tersinggung Disitu Buka Gereja Disitu Ada Juga Di Palangkar Raya Mama Itu Yang Fam Apa Itu Mesti Dilakukan Dengan Re Mati Masuk Sorda Tapi Injil Yang Kedua Adalah Injil Yang Kedua Adalah Tadi Siang Masih Tanya ASN Surga Lebih Baik Atau Dunia Lebih Baik Omong Surga Lebih Baik Atau Dunia Lebih Baik Yakin Mantap Yes Kalau Begitu Siapa Mau Pergi Sekarang Eh Pendeta Belum Waktu Tuhan Oke Belum Waktu Tuhan Kita Pergi Kesana Tapi Tanda Tanda Kerajaan Surga Sudah Harus Terjadi Disini Amin Tuhan Kita Kaya Atau Miskin Kenapa Dia Punya Anak Miskin Pema Tuhan Kita Pintar Atau Bodoh Kenapa Dia Punya Anak Anak Bodoh Nah Itu Injil Apa Injil Itu Harus Sampaikan Supaya Yang Miskin Itu Menjadi Kaya Kaya Tidak Berdosa Sikap Terhadap Berkat Lebih Penting Dari Berkat Berkat Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Banyak Yang Waktu Belum Ada Kios Rajin Gereja Sudah Ada Kios Hari Minggu Dia Tidak Gereja Lagi Terus Kita Bidang Kenapa Tidak Gereja Ada Kios Apa Mau Jaga Lagi Bapak Ada Juga Disini Baik Sudah Berapa Ikat Pinggang Namanya Baju Sira Namanya Sepatu Namanya Terus Dia bilang Begini Pakailah Perisai Yang Namanya I Perisai Namanya I Perisai Dulu Ada Dua Ada Berapa Perisai Perisai Pertama Perisai Kecil Taruh Di Tangan Untuk Perkelahian Satu Lawan Satu Pakai Pedang Perisai Kedua Agak Lebih Besar Kenapa Orang Dulu Itu Berperang Mereka Pakai Anak Panah Yang Bukan Saja Tajam Tapi Waktu Mereka Celup Diter Yang Panas Bakar Baru Panah Seratus Anak Panah Bisa Datang Sekaligus Kalau kita Pakai Yang Kecil Langsung Mati Karena Itu Mesti Pakai Yang Seperti Tujung Saji Agak Besar Kenapa Ada Banyak Hal Tidak Terduga Dalam Dunia Kalau Tidak Pakai Iman Tidak Bisa Jaman Orang Beriman Dan Tidak Beriman Itu Gampang Dibedakan Kalau Ada Kendaraan Jalan Dari Palangkaraya Ke Sebut satu tempat Pangkalan Bun Kecelakaan Tinggal dua orang yang selamat Satu orang beriman Satu tidak beriman Yang beriman akan bilang Untung Tuhan Saya selamat Untung Yang tidak beriman akan bilang Untung tadi saya lompat cepat-cepat Di satu peristiwa yang sama Yang beriman mengatakan untung Yang tidak beriman mengatakan untung Memang segala sesuatu itu butuh iman I I Tadi malam saya jelaskan sedikit dalam KPI di Sakatik Tentang Menyembah dalam roh dan kebenaran Ada tiga poin Salah satunya Dalam kita Menyembah dalam roh dan kebenaran Adalah sikap iman Bukan reaksi emosional Ada orang punya suami meninggal Istri sedih atau tidak Saya lihat ibu-ibu kurang sedih Kalau suami meninggal Sedih atau tidak Orang beriman akan bertanya Apa yang saya imani Tentang kematian Setelah dirinungkan ditemukan Memang saya bersedih Tapi yang saya imani adalah Mati bukan akhir dari segala sesuatu Mati adalah tempat dimana kita diubah Dari tubuh yang dapat binasa Kedalam tubuh yang tidak dapat binasa Supaya kita bisa bersama Kristus Dalam kekekalan di sorga Berdasarkan keyakinan iman itu Dia menyanyi Sabar dalam susah Sabar Tuhan ada sesuatu Sabar Sabar Beriku Sikap iman Saudara punya masalah Tidak usah umum Saya lihat yang ini-ini muka masalah semua Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan Maka ketika kita punya masalah bertanya Apa yang saya imani Itu sikap imani Kalau reaksi emosional Orang punya suami meninggal Istri ada sedih Kita datang lapor pendeta Saya satu lagu Di dalam doamu Kau sebut namaku Saya paruh langsung Di dalam harapmu Kau sebut namaku Interludenya suruh anak kecil baca puisi dengan judul Ditinggal ayah Sedih atau tidak Orang menangis atau tidak Lantas saudara kira itu roh bekerja Orang kalau sudah kedinginan Jangan celup lagi dia di kolam Kita ini yang suka kasih sedih-sedih orang Makanya pakai lapiri Namanya I Jemaat Pernah bertengkar suami istri Pernah ke Butuh I Saya nasehat banyak suami Saya bilang Bapak-bapak Disini tidak ada bapak-bapak ini Bapak-bapak Kita masalah bertengkar dengan teman di kantor itu Biasa-biasa saja Kita beban tidak terlalu berat Jangan coba-coba bertengkar dengan istri 7-8 kali lipat dia punya beban Kita bangun tidur Ada dia di sebelah Belum sisi rambut Kita ke dapur Ada ibu atau tidak Ke ruang tengah Ke ruang tamu Kan dia punya foto paling besar Tidak perlu dilihat kita begini Memang I Jemaat Kalau anda hanya ingin menangis Nonton film Korea Sikap iman Sikap iman Sikap iman Jemaat Hafal yang pendeta Iman Iyala Tinggal dua orang Iman Iyala Dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Bagaimana menjelaskannya Dengar Jangan ikut bagaimana Tadi suruh omong tidak mau Sudah omong tidak mau berhenti Bagaimana Jemaat Bagaimana menjelaskan ini Dasar Dasar itu fondasi Dasar itu apa Fondasi Pernah lihat fondasi Di mana Siapa punya rumah Teori tentang fondasi Ringan sekali Fondasi kuat Bangunan kuat Fondasi miring Bangunan miring Saudara mau jadi gubernur Kalimantan tengah Periode 2080 Silahkan Itu Harapkan Kan Dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Harapkan itu berarti Idealisme masa depan Cita-cita Visi Saudara mau jadi Gubernur Kalimantan tengah 2080 Silahkan Itu visi Saudara mau jadi Orang terkaya Se-Indonesia Silahkan Itu visi Yang ibu-ibu Yang nona-nona Mau jadi wanita Tercantik Se- 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 CRT Itu visi Yang membedakan Kita adalah Di atas Dasar apa Saudara Taruh itu visi Karena orang Tidak beriman pun Ingin jadi gubernur Kalimantan tengah Periode 2080 Orang tidak beriman pun Kepingin menjadi manusia Terkaya di Indonesia Dan orang tidak beriman pun Ingin menjadi wanita Tercantik Se- Se- Hafal Mantap Yang membedakan kita itu adalah Fondasi kan Kedua Bukti Apa? Bukti Bukti dari apa? Bukti dari segala sesuatu Yang kita lihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak lihat? Bagaimana menjelaskannya? Arsitek Tahu arsitek? Disini ada yang arsitek? Tidak ada? Ada dimana dia? Arsitek itu Kalau dia ingin menggambar sebuah bangunan Dia taruh dulu dalam kepalanya Berapa lantai? Menghadap kemana? Pintu di mana? Jendela di mana? Ruangan ada berapa? Tangga ada di mana? Dia taruh dulu di kepalanya Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan Dia mulai gambar di satu kertas putih Mulai kelihatan atau tidak? Setelah itu orang mulai membangun Sebuah gedung yang mewah sekali Waktu gedung sudah jadikan Kan banyak orang pergi foto-foto disitu kan? Saya mau tanya Jemaat Yang foto-foto di depan itu gedung baru itu Dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Dia tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang mengerjakannya Dan karena itu saudara dengar Ini dasar imannya Alkitab dengan begitu luar biasa mengatakan Dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah Dikerjakan dengan tangannya sendiri Tuhan Allah paling tahu kita punya titik-titik terkuat di mana Terlemah di mana Makanya Untuk segala sesuatu Pakailah perisai Saya lihat lagi sedikit kita sudah tidur Sudah empat ikat pinggang namanya Siapa yang mau cekat pinggang namanya Baju sirah namanya Sepatu namanya Perisai namanya Perisai namanya Terus dia lanjut Pakailah ketopong Ketopong itu helek Pelindung kepala Masker Tapi bukan masker bengkuang Masker yang pakai pelat besidu Kasih keluar matanya Yang namanya Keselamat Penindasan terhadap kekristenan di Ephesus Terjadi secara masif Menyeluruh Sistematis Terstruktur Tapi kalau kamu ini masih berdiri Karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu Makanya temukan kelimat yang luar biasa Makin dibakar Makin merambat Makin dibendung Makin dalam Hei Kamu jangan takut Sebab kalau keselamatan saja Tuhan berikan bagimu Apalagi yang lain Kepala Kasih Pakai yang dia pun nama apa Keselamat Jemaat Yang aktif di Pekabaran Injil tahu ini Tapi saya bicara ulan saja Dosa itu melanggar kehendak Allah Betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah Berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung Tapi orang pekabaran Injil bilang begini Kalau satu hari kita langgar kehendak Allah Melakukan dosa Tiga kali saja Dosa pikiran satu Dosa perkataan satu Dosa perbuatan satu Satu hari berapa? Kalau satu hari Tiga satu bulan berapa? Tiga kali tiga puluh hari Berapa? Kalau satu bulan sembilan puluh Satu tahun berapa? Sembilan puluh kali dua belas bulan Seribu delapan puluh Satu hari tiga Satu bulan sembilan puluh Satu tahun seribu Coba masing-masing kali dengan usianya Pendeta Yandi umur empat puluh tujuh Kali seribu Berapa? Empat puluh tujuh ribu Dengan empat puluh tujuh ribu Pendeta Yandi bisa ke surga begitu? Untung Tuhan menyelamatkan pendeta Yandi Ijin Umur berapa kakak? Dua empat Kali seribu? Kali seribu? Dengan dua puluh empat seribu Dia bisa ke surga? Saudara lihat Yang satu hari tiga saja Kita tidak mungkin masuk surga Apalagi kalau satu hari tidak bisa itu Untung baik keselamatan Tuhan berikan dengan Jumat-Jumat Makanya kita Yang kami umur empat puluh tujuh Sasu empat puluh tujuh ribu Jangan tanya yang lebih tua dari pendeta Yandi Mengirikan Jadi kalau kita masih berdiri Kenapa? Keselamatan Itu dunia mesti tahu Begitu Jangan seutua-tua hanya cerita tinggi saja Bilang Opa punya angkatan Semua sudah selesai Coba kali tiga Saya kadang-kadang lihat yang kami orang tua Punya cara cerita Bilang Dia cerita cucu Cucu Dulu waktu zaman Jepang Jepang datang Opa punya teman semua Lari Tinggal Opa sendiri yang tidak lari Cucu bilang Opa terlalu luar biasa Kenapa Opa punya teman lari Opa tidak lari Opa bilang Mau lari Bagaimana cucu Pistol sudah taruh disini Keselamatan itu luar biasa Amin Saudara mesti bangga dengan keselamatan Itu yang membuat kita bersyukur Kalau tidak hidup hanya mengilu 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 Disini ada yang biasa mengilu Yang ketemu orang Hidup ini terlalu Engkau mati Sudah kalau nonton Mersyukur keselamatan Tuhan sudah berikan Keselamatan Sebab oleh Karena kasih karunia Kamu telah diselamatkan oleh Maha Itu bukan Hak pekerjaanmu Tetapi pemberian Bukan hasil usahamu Tidak boleh ada orang Yang memukahkan diri Kenapa sudah melihat saya Sudah lima Ikat pinggang namanya Baju sirap Sepatu Berisai Helem Lima perlengkapan yang pertama ini Ini perlengkapan Bertahan Bertahan Jemaat Ada yang suka nonton sepak bola Suka Real atau Barca Barca atau Real Barcelona atau Madrid Barca atau Real Madrid Barca Oke Mantap Barcelona itu biar jago-jago begitu Tapi kalau hanya bertahan saja Bertahan saja Bertahan terus Lawan pangkalan pun Dia kalah nanti Dia mesti menyerang Supaya memenangkan Pertarungan Mesti apa Menyerang Supaya memenangkan Mau bertahan terus Lawan pangkalan pun Dia mesti menyerang Jemaat Lalu disampaikanlah dua senjata Berapa senjata Abis ini senjata Kita pulang sudah Senjata pertama Firman Apa Firman 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 Tapi dia jelaskan Firman itu seperti pedang bermata dua Dia iris ke depan sana Tapi iris juga ke sini Artinya Kalau untuk orang lain Engkau kutip firman Jangan lupa kutip firman Untuk diri sendiri juga Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk Kutip firman untuk orang lain Jangan sampai pendeta Yandi Khutbah habis Ada yang datang Pendeta Khutbah tadi Pas Pas dengan Pas dengan dia Dengan bapak tidak pas Dengan saya Firman datang Sampai dia belok Dia lari ke sebelah Mari kita jujur Firman Jemaat Orang tua di kampung sana Itu ajar kita Biar begini Pohon nangka itu kalau tidak berbuah Ambil pedang Cincang dia punya kulit Tahun depan Dia berbuah Kan dia teransang Dia punya soal adalah Siapa mau disakiti Ada banyak jemaat itu suka tersinggung Pendeta beromong sedikit Pendeta Siapa mau disakiti Nah jemaat Saya tanya begini dulu Yang sudah baca kasih habis Alkitab Dari kejadian Sampai wahyu Boleh angkat tangan Ibu tangan Yang lain ini baca apa Aduh jemaat ini Jemaat Dengar pendeta umum Yang kami yang sudah baca kasih habis Dari kejadian Sampai wahyu saja Belum tentu mengerti Koma Apalagi 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 Aduh Aduh Jemaat Jemaat Mau baca Alkitab itu Butuh C I N Apa Apa C I Nah Saya tanya dulu Jemaat Dua minggu itu cepat atau lama Dua minggu cepat atau lama Kalau pacaran dua minggu cepat atau lama Cepat Kalau tahan lapar dua minggu cepat atau lama Jadi yang benar dua minggu cepat atau lama Alkitab itu Alkitab itu tebal begini Alkitab itu tebal begini Kalau satu hari kita baca Delapan pasal Lebih sedikit Delapan pasal Empat bulan kita baca Kasabis satu Alkitab Berapa bulan Empat bulan itu cepat atau lama Lama atau cepat Kalau kita punya umur empat bulan cepat atau lama Umur empat bulan cepat atau lama Cepat Kalau perut sakit empat bulan cepat atau lama Jadi yang benar empat bulan termasuk cepat atau lama Ya tergantung Kalau empat bulan diisi dengan cinta Perhatian Kasih sayang Peduli Hari-hari hidup terasa terlalu cepat Tapi kalau empat bulan diisi dengan iri hati Bertengkaran Apalagi Nah itu Terasa terlalu lama Butuh cinta Baca Alkitab Ada orang yang Karena tidak ada cinta Dia mau baca ini Baru mau masuk di keluaran Dia sudah stop Betul kok tidak Tapi dia rajin baca orang Pustori Orang punya status Facebook Dia baca semua Sudah baca lagi Tapi dia tersinggung lagi Di Palangkaraya ada yang begitu Tidak sebut dia pun nama Tapi dia tersinggung Terus teruskan Fiteman Coko lihat ini Coko lihat Utu cinta Baca Kalau tidak Tidak ada cinta Saudara Ini Nonton ikatan cinta Saya biar mau sampai jam berapa Baru kita setau Yang susah akan menang Tapi dia punya mata Tetap begini Tapi kalau baca firman Kejadian satu Ayat Jemaat Pendeta Yandi ini Pendeta jemaat juga Kadang-kadang dia pergi Jemaat berumah Dia tidak bawa Alkitab Terus sampai pendeta bilang Bapak Coba ambil Alkitab dulu Yang Tuhan rumah itu Dia pergi di belakang Lama sekali baru datang Datang agak aneh Dia bawa Alkitab satu Yang anehnya Dia Famanobe Tapi di Alkitab Ada tulis Manopo Ini pinjam ini Ini pinjam 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 ini Mungkin dia pinjam Amanda punya ini Alkitab tidak ada Tapi motor dua Karena Alkitab tidak ada Tapi motor dua Saya punya kesimpulan Pertama Pasti Alkitab Lebih mahal dari Sehingga bisa Beli motor dua Tapi tidak bisa beli apa Atau Mungkin dia sudah hafal semua Jadi untuk apa beli Pendeta Kau jangan kuno Sudah ada Hand Pas dia buka handphone Mau baca Alkitab Ada notif Lanjut baca Alkitab Atau periksa dulu Notif Padahal notifnya Dari Telkomsel Kasih tahu Kasih tahu sisa kuota Repot Hei jemaat Firman itu seperti Cermin Tahu cermin? Tahu Cermin itu Saudara pernah pakai cermin? Kalau kita pergi ke cermin Kan pertama hanya begini Terus Alis Makin banyak Bercermin Makin rapi Kita punya hidup Betul kok tidak? Atau siapa diantara kita Yang Waktu dia pergi Di cermin Lihat begini Ada kotoran di hidung Dia bilang Biar saja Biar Tapi jemaat Sama-sama kaca Tapi ada yang dia punya nama cermin Ada yang dia punya nama kaca spion Tahu kaca spion? Di cermin lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Di spion lihat? Kan kita kalau kaca spion cara lihatnya begini tuh Di kandaan ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Lebih banyak pakai? Hei kalau terlalu banyak pakai spion Orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan Lama-lama kita beku Orang lain yang beli motor dia yang tidak bisa tidur di rumah Suruh istri Mama kau cek dulu Cek apa? Dia kredit ke cash? Ijin pendeta Ini pengajaran Saya mesti kasih tahu kita Alkitab Eh tidak usah ambil Sudah tahu Alkitab Alkitab itu Punya dua bagian yang penting sekali Untuk saudara dan saya tahu Pertama Membaca Alkitab itu harus paham Kronologi Harus paham apa? Kronologi 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 Alkitab itu ada lima bagian Penciptaan alam semesta Kejatuhan manusia dalam dosa rencana Penyelamatan Allah Kedatangan Yesus Kristus Janji untuk hidup yang kekal Siapapun yang membaca Alkitab Karena Alkitab ini sangat luas dan dalam Ini dia punya pegangan Supaya dia tidak tersesat di dalamnya Kenapa? Karena saudara baca Saudara mungkin saya akan menemukan Ayat-ayat yang sepertinya saling bertabrakan Satu dari lain Ada ayat bilang Celakalah engkau yang bangun pagi-pagi minum minuman keras Tapi ada ayat yang bilang Tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan Menurut saudara kita pakai yang mana? Yang mana? Kalau yang khutbah itu dia tidak suka minum Pasti dia pakai yang Celaka Kalau dia suka Pasti dia bilang Ada bilang Tambahkan Akhirnya kita berkhutbah Bukan menurut kemauan firman Tapi menurut kemauan pengkhutbah Kronologi Harus paham Ini kita baca di kronologi mana? Pencipaankah Kejatuhankah Rencana penelamatan Allah Kau kedatangan Yesus Kau janji untuk hidup yang kekal Supaya jangan asal comot-comot Kau bikin masalah di dunia yang fanai Kedua Alkitab itu berisi Informasi Dan Ajaran Informasi dan Abraham pernah tipu atau tidak? Abraham pernah tipu atau tidak? Pernah Memasuk itu kota Kan dia kasih tau Kalau orang tanya Jangan kasih tau Dia bilang istri Kasih tau bilang Ada baca Alkitab atau tidak? Kasih tau bilang Saudara Tipu atau tidak? Informasi Bukan ajaran Bukan bilang Ternyata tipu untuk kebaikan Ajarannya bilang Jangan berdusta Tuhan Yesus punya murid berapa? 12 Informasi Jadi kalau nanti dikenaan Filipina tua 13 Tidak apa-apa Jangan sampai ada yang datang protes Tuhan Yesus saja 12 Engkau 13 Tuhan Yesus di baptis Di sungai Jodan Informasi Bukan ajaran Tidak usah kumpul uang banyak-banyak Di Jodan sana Baptis ulang lagi Di santai Usah Informasi Salomo punya istri berapa? 700 700 Gundik berapa? 300 700 Tambah 300 Saya yakin nama separuh Salomo tidak kenal Seri ibu ini Itu ibu selewat Waduh dia panggil Eh Kok nama siapa lagi? Seri ibu ini? Kalau satu hari Dia dengan satu orang Dari istri-istrinya Dia butuh kurang lebih Tiga tahun Baru putar kembali Sampai istri pertama Itu dia sampai Sudah pemilu berikut Tapi pasti dia lolos itu Seri ibu Suara dasar itu Seri ibu lolos Itu 700 Istri 300 Gundik Itu Nona-nona Cantik Cantik semua Anak-anak para Anak-anak para Dan salah satunya Bu ini itu Putri Firaun Salah satu Putri Firaun ini Kita mau lihat Tidak bisa Jangankan putri Firaun Putri Solo Saja kita mau lihat Susah Kita baru mau begini Diorang bicara pakai Bahasa Jawa Pakai bahasa Jawa Pakai bahasa di entry Wah Kau lihat apa Putri Firaun Jadi seribu itu Nona cantik-cantik Semua Bukan sama Ke Nona-nona dari Ini Cantik-cantik semua Informasi Bukan ajaran Jangan sampai Ada yang mau kawin Dua Dia bilang Kenapa Selomo Boleh 700 Saya baru mau masuk Dua Kamu marah Marah Lagi Ikat pinggang Namanya Baju sirah Namanya Sepatu Perisai Helm Senjata pertama Kenapa mau cepat-cepat Fir Senjata kedua Doa Apa Sedara biasa berdoa Doa untuk Ada orang yang Paling cerewet Di Ini Palangka Raya Tapi jangan Coba-coba Suruh dia berdoa Bapak Sebentar Doa Makan Kosen Barang Saya Tadi Bicara Dengan ASN Saya bilang Doa Itu Relasi Bukan Kata-kata Banyak Orang Sibuk Mempersiapkan Kata-kata Lupa Membangun Relasi Kalau Saya Dengan Bapak Ini Kami Dua Teman Baik Kami Dua Punya Relasi Saling Kenal Saya Jalan Kaki Beliau Naik Motor Ketemu Saya Di Jalan Tanpa Saya Minta Dia berhenti Tanpa Saya Minta Pendeta Mau Kimana Naik Karena kami Dua Saling Kenal Tapi Kalau kami Dua Tidak Saling Kenal Tidak Ada Hubungan Tidak Relasi Saya Jalan Kaki Beliau Naik Motor Ketemu Saya Di Jalan Dia Berhenti Juga Tapi Dia Tanya Relasi Dalam Relasi Yang Baik Itu Kalimat Menjadi Ringan Ya maat Menurut Saudara Saya Ada Relasi Dengan Sepu Istri Atau Tidak Ada Kan Makanya Karena kami Dua Ada Relasi Saya Mau Minta Teh Di Ibu Cara Mintanya Ringan Bikin Teh Sayang Gelas Kecil Jangan Terlalu Banyak Gula Papa Takut Sakit Gula Sudah Tua Sayang Tidak Mungkin Saya Minta Tadi Saya Istri Saya Bidang Mama Buatlah Segelas Teh Jangan Terlalu Banyak Gula Papa Takut Sakit Gula Pas Habis Ibu Tanya Papa Sehat Kalau Kata Kata Jemaat Supulah Jemaat Kalau Hanya Kata Kata Kita Bisa Berkata Kata Dengan Orang Yang Tidak Kita Kenal Pernah Aku Tidak Saudara Telepon Begini Ada Suara Bila Begini Nomor Yang Anda Tuju Tidak Dapat Dihubungi Pernah Suara Perempuan Atau Laki Suara Perempuan Atau Laki Dia Dari Pangkalan Bun Saudara Pergi Kemal Saudara Pergi Ke Bandara Saudara Pergi Masuk Tol Kita Pergi Mobil Pas Sampai Begini Itu Perempuan Tidak Tau Dia Dari Mana Tiba Tiba Dia Bilang Tempelkan Kartu Anda Kita Tempel Begini Uang Sudah Keluar Terima Kasih Mesin Bisa Bicara Doa Bukan Kata Kata Relasi Tapi Saya Jelaskan Dulu Saya Tambah 5 Minit Saudara Supaya Saudara Benar Benar Lapar Ayat Yang Kira 18 Tolong Baca 1 2 3 Ayat Yang Kira 18 Tadi Coba Baca Kuat Sedikit Jangan Kasih Pindah Saudara Dengar Berdoa Kalau Orang Berdoa 5 Bagian 5 Harus Diingat 1 Berdoa Setiap Waktu Sama Sama Yang dia Punya Berdoa Setiap Waktu Bukan Jam 6 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Jam 10 Jam 11 Lama-lama Kita tidak kerja Kita hanya Berdoa Berdoa Yang dia Punya Nama Berdoa Setiap Waktu Itu adalah Berdoa Waktu Kita Susah Berdoa Waktu Kita Berdoa Waktu Kita Sehat Berdoa Waktu Kita Berdoa Waktu Kita Sukses Berdoa Waktu Kita Setiap Waktu Di setiap Musim Hidup Itu lagu Yang pakai Kata musim Itu bila Apa Nah Itu Ada Orang Yang sudah Sukses Lupa Berdoa Ada Yang masih Berdoa Tapi ada Yang lupa Berdoa Ada Yang sudah Gagal Tidak Mau Berdoa Lagi Mau Doa Bikin Apa Doa 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 Sama Saja Pak Di sebelah Saja Tidak Berdoa Tapi Tiap Hari Ganti Mobil Grab Berdoa Setiap Manusia Selalu Tuhan Ijinkan Mengalami Tiga Kondisi Satu Ada Kondisi Di mana Kita Mau Tuhan Juga Bilang Oke Tuhan Mau Ada Kondisi Di mana Kita Mau Tuhan Bilang Tidak Ada Kondisi Di mana Tuhan Mau Tapi Kita Tidak Mau Misalnya Yang Tuhan Mau Tapi Kita Tidak Mau Misalnya Ada Orang Yang Kita Tidak Suka Ada Orang Yang Kita Tidak Suka Ada Dia Ada Di sini Ada 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 Coba Lihat Dia Kenapa Semua Lihat Saya Sudah Tidak Suka Terus Tuhan Bilang Ampuni Dia Ampuni Dia Tuhan Mau Kita Ampuni Tapi Kita Belum Tuhan Mau Ampuni Bagaimana Kalau Ingat Nah Itu Tiga Kondisi Berdoa Setiap Kedua Berdoa Dalam Roh Sama Sama Yang dimaksud Berdoa Dalam Roh Itu Bukan Berdoa Dalam Bahasa Roh Lain Itu Yang dimaksud Berdoa Dalam Roh Adalah Berdoa Dalam Kesatuan Dengan Roh Kudus Tuhan Yang Kita Sembah Tuhan Yang Kudus Mau Datang Kepadanya Mesti Jaga Kudusan Bersatu Dengan Dia Banyak Orang Pintar Berdoa Tapi Tidak Menyatu Dengan Roh Tebat Roma 8 Ayat 28 Jangan Ganti Roma 8 Ayat 28 Dia Dia bilang Alat Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Banyak Orang Suka Kutip Itu Firman Muat Di Facebook Taruh Lagi Dia Punya Muka Di Situ Tapi Sudara Jangan Langsung Ayat 28 Ayat 26 Dan 27 Itu Penting Ayat 26 27 Kasih Tahu Bila Begini Roh Yang Kita Menyatu Dengan Dia Berdoa Untuk Hal Hal Yang Tidak Terkatakan Oleh Kita Kalau Sudah Ada Dalam Masalah Roh Yang Paling Tahu Jalan Keluar Terbaik Untuk Masalah Kita Setelah Paham Itu Dua Hal Baru Anda Boleh Katakan Betul Ternyata Alat Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Karena Itu Harus Menyatu Dengan Ruh Kudus Amin Ketiga Kembali Yang Gimana Lagi Delapan Berdoa Dan Berjaga Jaga Satu Dua Tiga Yang dimaksud Berdoa Dan Berjaga Jaga Itu kan Yang bagian Kita Jaga Jaga Laksanakan Tadi siang Saya kasih Contoh Bila Begini Ada Yang Punya Kios Atau Toko Di Rumah Ada Ada Jual Sembako Ada Setelah Dengar Kotbah Ini Saudara Pulang Saudara Bilang Anak-anak Di Rumah Anak-anak Mulai Sebentar Kalau Mau Tidur Tidur Saja Mau Pulang Pulang Saja Tidak Usah Tutup Toko Terus Anak-anak Bila Papa Kenapa Tidak Usah Tutup Toko Terus Kita Bila Sudah Doa Juga Engkau Takut Menurut Saudara Besok Pagi Beras Masih Ada Masih Ada Gula Pasir Masih Ada Itu Beras Dan Gula Pasir Mutasi Kemana Ibu Jadi Jangan Lupa Berjaga Jaga Was Padalah Was Keempat Berdoa Tanpa Putus Putusnya Satu Dua Tiga Yang dimaksud Dengan Berdoa Tanpa Putus Putusnya Itu Berarti Instalasi Apa Konektivitas Apa Itu Rumah Gereja Kan Ada Instalasi Listrik Kan Ada Kok Tidak Makanya Kita Butuh Lampu Menyala Tinggal Tekan Begini Butuh Kipas Angin Tinggal Colok Butuh Cac Senfon Tinggal Colok Karena Sudah Ada Instalasi Di rumah Juga Begitu Atau Siapa Yang Di Rumah Nanti Sore Dia Bulan Dia Beli Bola Lampu Kabel Tangga Tang Untuk Pasang Pagi Pagi Dia Bongkar Lagi Sore Ada Yang Begitu Kalau Ada Dia Termasuk G Gimana Dia Nah Saudara Jamaat Ada Handphone Ada Pulsadata Dia Selalu Terkoneksikan Makanya Saudara Makan Kangkung Saja Juga Foto Langsung Uploadkan Baru Tulis Manjakan Lidah Kan Karena Dia Terkoneksi Relasi Tentang Hal Itu Tentang Hal Itu Ada Dua Kalimat Menarik Yesus Hanya Sejauh Doa Itu Kalimat Kedua Dora Bila Begini Doa Adalah Nafas Doa Adalah Jemaat Bisa Tahan Nafas Bisa Kok Tidak Bisa Satu Detik Bisa Satu Menit Bisa Satu Jam Dua Hari Kalau Saudara Tahan Nafas Dua Hari Akan Ada Tiga Huruf Atau Empat Huruf Di Depan Nama Saudara Yaitu A Sudah Pintar Itu Terakhir Ini betul-betul Terakhir Berdoa Untuk Orang Lain Sama-sama Ya maaf Pernah doa Untuk Orang Lain Doa Serahkan Demaat Coba Periksa Sepuluh Doa Terakhir Dari Kita Punya Doa Doa Coba Periksa Kita Punya Doa Sepuluh Doa Terakhir Pasti Bagi Yang Biasa Berdoa Yang Tidak Pernah Berdoa Dia Mau Periksa Apa Coba Saudara Periksa Sepuluh Doa Terakhir Kita Ini Kalau Berdoa Satu Menit Pertama Itu Puji-pujian Pengagungan Tuhan Engkau Dasyat Luar Biasa Engkau Baik Engkau Teramat Dan Sangat Itu Satu Menit Pertama Masuk Menit Kedua Itu Daftar Permintaan Dia Semacam Proposal Itu Permintaan Itu 5 10 20 30 40 50 60 70 80 Sampai 80 Permintaan Dia bilang Ampunilah Segala Dosa Kami Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Ada Yang Sebelum Kata Ampuni Dia tambah Satu Kalimat Pendek Tuhan Sebenarnya Masih Banyak Hal Yang Ingin Yang Ingin Kami Pinta Sudah Di 80 Ini Tapi Sudahlah Namanya Minta Juga Di Tuhan Tapi Dimanakah Safa Safaat Itu Berarti Berdiri Menggantikan Orang Lain Untuk Menyampaikan Geluhan Mereka Saya pakai Contoh Ini Saja Karena Ini Paling Dekat Paulus Nasihat Jemaat Di Roma Tidak Ada Pemerintahan Yang Tidak Berasal Dari Allah Karena Pemerintah Itu Adalah Hamba Allah Pemerintah Apa Tapi Paulus Menasihati Timotius Timotius Berdo'alah Bagi para Pemimpin Bagi Orang Lain Kenapa Waktu Dia terpilih Jadi Bupati Wali Kota Gubernur Dia Dikelilingi Oleh Banyak Kepentingan Istri Punya Kepentingan Keluarga Pun Kepentingan Tim Sukses Pun Kepentingan Partai Punya Kepentingan Akhirnya Tempat Dimana Dia Berdiri Itu Menjadi Tempat Yang Sangat Licin Padahal Dia Akan Mengambil Kebijakan Bagi Kita Semua Berdo'alah Supaya Dia Tidak Tergelincir Disini Kita Punya Tanggung jawab Moral Untuk Itu Tidak Sekedar Mengkritisi Apalagi Mengkritisi Tidak Memberi Solusi Berdo'alah Bagi Orang Lain Ikat Pinggang Namanya Sapa Suruh Kas Cepat Tempo Tagal Semua Habis Saja Ulang Ikat Pinggang Namanya Baju Sirah Sepatu Perisai Helm Senjata Pertama Senjata Kedua Mantap Sudah Bisa Hafal Sudah Bisa Mantap Saudara Akan Dapat Sepedah Mari kita Tunduk Kepala Di hadapan Tuhan Lala 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 hoop N primer Hora Autor Tuhan fare Ura fee 설 be ند Se di One takeaway Terima kasih.